bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berarah berada yang belum subscribe channel ini silakan subscribe bagi sahabatku semuanya dan selamat menyambut bulan ramadhan bulan suci ramadhan bagi yang menyambutnya khususnya saudara saudaraku umat muslim di Indonesia dan seluruh dunia baik pada kesempatan ini saya sahabatmu MPS Mayor Purnairawan Saleh ingin memperkenalkan hasil karya pejuang ekonomi peta satu komando dan disini salah satunya adalah adanya parfum ya ini ada parfum peta kawan nih nah disini dibelakangnya ada namanya kasturi ya parfum kasturi peta nah ini satu tetes tetes aja ini bisa lamanya harum dan ini sangat cocok buat kita semua agar perasaan kita terus segar terlebih lagi pada saat kita melaksanakan sholat berjamaah sholat taraweh berjamaah nah ini sangat cocok sekali kawannya ini ada ukuran yang besar ini nah ini ada ukuran yang kecil nah harganya tertentunya kalau yang kecil harganya sekitar Rp80.000 ya nih yang besar ini 150 ini ini 3 ml ya 3 ml dan ini 12 ml oke nah ini belakangnya juga ada ini ya sudah di Rukia ya ini tulisannya kawan jadi sudah di Rukia ya sudah di Rukia inside dan ini non-alcohol nah ini kalau beli satu paket ya satu paket nah ini adalah hasil karya pujuang ekonomi peta satu komando dan tentunya bahannya ini adalah mantap ya mantap jadi ini bukan uang yang biasa ya ini bukan uang yang biasa kawan nah inilah contohnya jadi ini sangat cocok sekali untuk kita sholat berjamaah nah jika ada sahabatku yang ingin membeli ini memiliki ini silahkan hubungi nomor ia yang tercantum di video ini yaitu nomor ia Bunda Suraya di 0821-23528418 jadi ini adalah minyak kasturi ya kasturi peta namanya ini kawan nah ini kasturi peta namanya ya kasturi peta mantap ya harga terjangkau setetes wah satu tetes saja mungkin di belakang telinga atau di sini atau di belakang telinga kali ya ya dua tetes saja satu di telinga satu di kanan kiri ini nah itu awet dia awet harum jadi pada saat kita khususnya yang salat terawai berjamaah ini sangat cocok ya harumnya ya dan berbagai macam ini kasturi premium ini premium ya jadi ini tanpa alkohol kawan non-alkohol ini bisa juga buat bapak-bapaknya bisa juga buat ibu-ibunya nah ini kawan dan kita juga buka apa cabangnya yang ingin menjadi reseller atau pedagang parfum ini bisa juga menghubungi nomor ia Bunda Suraya jadi kita juga membuka peluang kepada sahabat-sahabatku saudara-sahabatku untuk bisa menjadi pedagang parfum kasturi ini kenapa saya lakukan ini karena ini adalah salah satu racikan hasil karya kejuang ekonomi peta satu komando dan ini sudah dipasarkan dan sudah banyak konsumennya juga ya di beberapa tempat nah kita juga butuh ya seperti penjualan-penjualan ada perwakilan lah mungkin ada di daerahnya MPS saya mau jualan di daerah saya berapa untungnya berapa keuntungannya minimal sekalian pengambilan itu pengambilan itu berapa silahkan komunikasi dengan WA Bunda Suraya dan ini nanti ada khusus grup-grupnya ya di peta ini sudah berbagai macam kegiatan usaha yang bermanfaat seperti ada emas koin peta ada warung peta ya ada PT Trimatra ya khusus untuk pembukaan lapangan kerja bagi pemuda-pemudi yang sekiranya butuh pekerjaan jadi ini komunitas ini terus berkembang yang kurang lebih pergerakan komunitas ini adalah cinta tanah air cinta produk buatan bangsa sendiri dan tentunya membangun ekonomi secara bersama-sama dan sekarang kita juga dipercaya sebagai marketing ya di PT LBS 2 dan besok ini akan dibuatkan sepanduk seragam nah inilah kepercayaan dari perusahaan-perusahaan yang bergabung di komunitas peta ini nah tentunya siapapun yang bergabung di komunitas ya pembela tanah air ini tentunya saya akan bagi-bagi tugas agar ya setiap orang yang tergabung dalam komunitas ini biar ada pemasukan untuk pribadi maupun keluarganya jadi tidak asal berorganisasi tidak asal membangun komunitas bukan saya sebagai seorang pemimpin di komunitas pejuang ekonomi PT 1 Komando ini harus terus berpikir agar para pengikut-pengikut perjuangan ekonomi ini ya yang ikut gabung di dalam ini bisa merasakan manfaat daripada komunitas ini dan ini juga terus mengalir donatur-donatur untuk bantuan Sombako menjelan nanti akhir bulan Ramadhan ini akan dibagi termasuk bantuan beras ke peta ini ke MPS untuk disalurkan nah tentunya saya akan menyalurkan bantuan-bantuan ini kepada komunitas peta yang membutuhkan karena di komunitas peta ini pun banyak tidak sedikit ya tidak sedikit saudara kita yang kehilangan pekerjaan ya yang usahanya nggak udah mulai tidak lancar karena Covid-19 nah tentunya kawan itulah salah satu peran seorang pemimpin seorang bapak dalam sebuah organisasi ataupun komunitas pengikut sebelum yang lain nah selain ada seperti itu saya juga bunda punya rencana ya biar agak lebih terorganisir maka bunda akan rencana akan membentuk yayasan sebuah yayasan bunda mintanya itu namanya Yayasan Mayor Saleh sehingga betul-betul nanti ke depan yayasan ini bisa berkembang profesional di dalam menyalurkan sumbangan-sumbangan dari sahabat-sahabat MPS kepada orang yang berhak menerimanya dan di komunitas ini pun tidak sedikit yang bergabung adalah anak-anak yatim ya anak yatim piatu remaja-remaja yang putus sekolah termasuk masih banyak juga remaja-remaja yang masih sekolah orang tuanya juga dan sebagainya bergabung di komunitas peta ini nah tentunya saya selalu meminta data jika ada bantuan tolong data pengikut-pengikut MPS di seluruh Indonesia agar saya bisa menyalurkan tepat sasaran sumbangan dari donatur yang simpatik kepada perjuangan ekonomi peta satu komando sekali lagi sahabatku kembali ke laptop ini adalah parfum kasturi buatan hasil karya pejuang ekonomi peta satu komando dengan membeli ini berarti saudaraku telah ikut membantu itu meningkatkan ekonomi komunitas peta ya ini jadi sekali lagi yang berminat silahkan hubungi nomor WA Bunda Soraya termasuk yang berminat ingin jadi pedagang parfum peta ini silahkan juga hubungi nomor WA Bunda Soraya yang ada di video ini terima kasih sahabatku semuanya semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala semoga sahabatku sehat selalu sehat selalu sahabatku diberkahi umur yang panjang dan dimurahkan rezekinya tetap semangat jaga persatuan Indonesia merdeka salam hormatku buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa